Viral di TikTok sosok kembaran Rafathar Malik Ahmad, anak Rafi Ahmad dan Nagita Slavina. Rafathar KW itu kabarnya berasal dari Padang, Sumatera Barat. Saking miripnya, Rayanza Malik Ahmad bakal bingung melihatnya. Penyebabnya, gantengnya sama, dipanggil pakai panggilan nama anak Rafi Ahmad itu langsung nengok. Memang, ramai di media sosial seorang bocah yang sedang sekolah di SD Islam Nibras Padang, disebut-sebut mirip Rafathar. Dilihat dari TikTok Ogichel Farm 8 pada Kamis, 14 September 2023, seorang pria merekamnya sambil panggil dengan sebutan Rafathar dalam video tersebut. Hei Rafathar sini, kedip. Yee hee, ucap pria dalam video tersebut. Tak ayal, bocah asal Padang tersebut langsung menengok sambil mengangkat jempolnya dan berkedip sebelah mata, mirip dengan yang kerap dilakukan Rafathar asli. Belum diketahui nama lengkap bocah yang mirip Abang Cipung ini, namun kabarnya masih duduk di kelas 3 SD. Video tersebut kini viral dan sudah ditonton 2,8 juta kali di TikTok serta dibanjiri komentar para warganet. Yang ini mirip kali WOI, tulis salah seorang warganet di kolom komentar. Kirain beneran Rafathar, komen warganet lainnya. Harusnya colap sih, sambung warganet lain. Ayo kawal sampai ketemu Rafi Nagita, komen warganet lainnya sambil memberikan emotikon tertawa. Setelah sukses berkarir di dunia hiburan, Rafi Ahmad dan Nagita Slavina kian bahagia setelah dikaruniai 2 anak laki-laki. Anak tertuanya bernama Rafathar kini sudah duduk di bangku sekolah dasar, SD. Rafi Ahmad akhirnya buka suara soal kabar putra sulungnya, Rafathar Malik Ahmad yang dipukul oleh temannya. Dikabarkan, buntut dari pemukulan itu, Nagita Slavina sampai menangis. Menanggapi itu, Rafi Ahmad pun buka suara. Meski enggan berkomentar banyak, Rafi menilai permasalahan tersebut hanya masalah kecil. Namanya juga anak kecillah, ucap Rafi, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Rabu, 6 September 2023. Bagi Rafi, yang terpenting putranya tidak memukul temannya duluan. Yang penting kan kita ajarin dia supaya Rafathar tidak boleh mukul duluan, imbuhnya. Rafi juga berkomitmen mengajarkan Rafathar sebagai pria sejati. Diajarin jadi laki-laki, tukas Rafi. Sementara itu, gigi yang sedang bersama Rafi hanya bungkam sembari memainkan ponselnya tatkala disinggung kebenaran kabar akan dirinya menangis. Sebelumnya, Rafi Ahmad mengaku mendapatkan email pemberitahuan dari pihak sekolah sang putra.